Mars muda dan Mars tua ini bukan konsep Mars tua dan Mars muda yang dikeluarkan oleh Mars itu yang pertama. Versi pertama yang mengatakan, kenapa sih bisa ada Mars muda dan Mars tua? Asumsi yang pertama orang adalah Mars muda dan Mars tua ini terjadi karena Mars berubah pikirannya. Sebagian orang mengatakan bahwa Mars nggak pernah berubah pikiran, tapi pada pengikut Marxian ortodoks yang gagal memahami Mars secara keseluruhan. Dia hanya memahami Mars materialistik di fase-fase akhir tulisannya, dan dia gagal mengikut sertakan tulisan-tulisan awal Marx tentang alienasi. Anda kalau baca-baca buku-buku filsafat lama, misalnya ketika Anda ngobrol tentang Socrates, Anda harusnya akan membayangkan Socrates lagi di bawah pokoknya berpikir, orang lewat kemudian ada peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Bagi Mars, itulah kemiskinannya filsafat. Filsafat itu miskin karena dia sibuk bicara sesuatu yang tidak memberikan apa-apa dan nggak memberi jalan keluar. Saya berhenti di situ dulu, Mas. Ini sebenarnya saya berharap Mas Agus juga menjelaskan ya. Jangan saya mulai menjelaskan. Karena ilmu saya terbatas. Saya tertarik tadi yang berhenti di situ, malah jadi lupa nih saya mau menyangkutnya di mana. Aduh, beneran lupa Mas. Yang ingat dulu ya. Kita coba kembali dulu nih, bukan kembali juga, lebih kepada. Tadi kan sudah ke post-truth ya, post-truth plural ataupun post-modern. Dan kita coba agak sedikit kembali ke yang sifatnya lebih ke Maxian, Mas. Sebelum saya ingat yang tadi ya, yang Mas Iman terakhir tadi. Tapi juga Mas Iman menyangkut terkait ini nih, bagaimana sebetulnya ada yang Max ortodoks. Bagaimana sebetulnya Max yang muda ini lebih kepada yang sifatnya filosofis. Walaupun sifatnya filosofis yang saya cermati bahwa Max ini sendiri sebetulnya mengkritik juga kebiasaan para filsuf ya. Yang hanya duduk, merenung, dan berpikir gitu. Max dalam karyanya misalkan di karya kemiskinan filsafatnya ya, atau The Property of Filosofinya, lebih menitik beratkan bahwa sebetulnya untuk berfilsafat itu jangan sampai di situ saja gitu. Tapi perlu adanya hal-hal yang sifatnya praksis gitu. Harus adanya tindakan, ataupun harus adanya upaya untuk merubah dunia. Mungkin itu juga yang menjadi awal dari munculnya Max tua ya. Nah Max muda, Max tua ini bukan orangnya ada dua gitu ya. Ini masih Max, Karl Max dengan rentan-rentan. Tadi Mas Iman bilang, kadang dalam waktu tertentu pemikiran seseorang itu berubah. Tentu berubah hanya pemikiran seseorang karena memang konteks sosial masyarakatnya dan lain-lainnya. Nah Max tua ini lebih kepada yang sifatnya praksis. Bagaimana sebetulnya tidak hanya memikirkan masyarakat, tidak hanya melihat realitas di masyarakat, tapi perlu adanya upaya untuk merubahnya seperti itu. Dan ini juga menarik ya, Max sendiri lebih mendikotomikan kedua pemikiran antara yang tradisional itu kayak struktur fungsional itu lebih kepada tradisional kestabilan dan lain-lain. Ini disebutnya teori borjuis katanya, Mas. Dan yang lebih bersifat praksis ada upaya untuk merubah, merubah kondisi, merubah keadaan. Ini yang memang gaya ataupun karakteristik dari Max yang tua. Saya ngikut aja tadi, Mas Imam, sambil saya lihat-lihat juga nih, catat-catat juga. Mungkin Mas Imam juga bisa membagikan kembali terkait dengan apa yang saya pantik barusan, Mas. Silahkan, Mas. Sampai aja, Mas. Ini ngobrol ngelorgidur, saya sebenarnya senang ngobrol ngelorgidur. Gini. Kita ngelorgidur aja ya. Ngelorgidur aja. Jadi, ini kan kayak orang lagi di warung kopi, kita minum terus ngomong kemana-mana ngalir gitu ya. Setuju, siap, Mas. Gini, gini. Ini menarik diskusi tentang Mars muda dan Mars tua. Ini kalau nggak salah kan sebenarnya gini, ini Mars muda dan Mars tua ini bukan konsep Mars tua dan Mars muda. Yang dikeluarkan oleh Mars itu yang pertama. Kalau nggak salah, ini tulisannya saya lupa, penulisannya siapa, judulnya itu Paris Manuscript, kalau nggak salah. Udah cukup muda. Ini setelah, setelah, masa Frankfurt, generasi 21, jaman-jamannya sebelum Habermas, setelah Habermas, agak lupa, agak mirip-mirip di sana. Disini tentang Mars tua dan Mars muda. Ini pembagian yang cukup menarik sebenarnya. Cukup menarik. Kenapa menarik? Karena sebenarnya yang terjadi, ini banyak versi ya. Banyak versi dari fenomena Mars muda dan Mars tua. Pertama, ada versi pertama nih. Versi pertama yang mengatakan, kenapa sih bisa ada Mars muda dan Mars tua? Asumsi yang pertama orang adalah, Mars muda dan Mars tua yang terjadi karena Mars berubah pikirannya. Jadi, Mars di masa mudanya menulis dengan sangat hegelian. Salah satu buku yang paling fenomenal itu tuh, The Poverty of Philosophy, di mana Mars dalam tanda kutip marah sama filosofi yang dia anggap tidak memberikan jalan keluar, nggak emansipatoris, duduk-duduk doang kerjaannya. Mars tuh membayangkan filsafat di masanya dia itu tuh kayak gitu tuh. Kayak, apa, tau nggak patung The Thinker? Yang duduk, terus gini. Nah, itu gambarannya betul-betul. Itu kan gambaran filsuf masa itu. Gris filsuf ya, filsuf-filsuf Yunani awal yang berpikir tuh duduk, bengong, merendung. Anda kalau baca-baca buku-buku filsafat lama, misalnya ketika Anda ngobrol tentang Sokrates, Anda pasti akan membayangkan Sokrates lagi di bawah pohon berpikir orang lewat, kemudian ada peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Bagi Mars, itulah kemiskinannya filsafat. Filsafat itu miskin karena dia sibuk bicara sesuatu yang tidak memberikan apa-apa, dan nggak memberikan jalan keluar. Di saat yang sama, Mars lagi, saya pikir ya, lagi pikir, seru-serunya lagi baca hegel. Kalau Anda baca tulisan-tulisan Mars muda ya, yang sejaman dengan Poverty of Philosophy, Anda akan menemukan betapa rasa pengaruh hegel dalam diri Mars. Mars itu akan berdiskusi engaging dalam isu-isu misalnya seperti alienasi. Alienasi itu adalah hampir semua manuskrip awal Mars, itu pasti ngomongin alienasi. Hampir kayaknya nggak ada manuskrip yang ngomongin alienasi. Mars itu belum mau engage ke isu-isu tentang kapital, nggak? Kapital itu muncul di belakangan. Jadi orang mengatakan bahwa Mars berubah dari Mars yang sangat filosofikal, menuju Mars yang lebih, orang itu menyebutnya ini, scientific socialism. Nah, itu kata yang paling sering digunakan untuk orang untuk menjelaskan Marx tua. Ketika Marx muda terobsesi dengan filsafat, dengan self, dengan alienasi, Marx tua jadi lebih ideologis, dalam tanda kutip lebih pragmatis, dia lebih terobsesi dengan yang orang-orang sebut sebagai scientific socialism. Bagaimana kita mensaintifikasi sosialisme. Maka muncul tuh buku-buku ajaib, yang kayak misalnya problem perubahan Marx, tentang sejarah dari masyarakat, percocok tanam, tribes terus berubah jadi kolonialisme, segala macam lah ya, landowner, segala macam. Sampai nanti puncaknya adalah masyarakat tanpa kelas. Itu yang pertama. Banyak orang yang mengatakan bahwa Marx berubah pikiran. Marx itu berubah. Tapi saya, secara pribadi, secara pribadi, pendapat pribadi saya, saya tuh cukup tertarik misalnya sama paper, saya coba cari, tadi saya coba cari, kalau nggak salah ada, judulnya tulisannya itu William M. Diogrande. Judulnya, An Investigation into the Young Marx Controversy. Kayaknya jurnal ini udah banyak di mana-mana, ada bisa cari lah. An Investigation into the Young Marx Controversy. Kontroversy. Kontroversy investigasi dari kontroversy Marx Muda. Saya menarik nih, salah satu paper ini sebenarnya. Menarik karena apa? Karena dia mengajukan tesis baru tentang keberadaan Marx Muda ini. Tesisnya begini. Marx nggak pernah berubah pikiran. Marx nggak pernah berubah pikiran. Yang salah adalah para pengikut Marx yang gagal dan tidak menemukan manuskrip-manuskrip awal Marx. Sehingga mereka cenderung menjadi sangat materialistis, dalam pengertian filsafatnya, filsafat materialistik, yang dilakukan oleh Marx tua. Itu kenapa kalau Anda baca buku ya, kalau Anda baca sejarahnya Marxian, Anda akan menemukan ketika isu tentang Young Marx ini muncul, yang pertama kali terpukul itu Marxian Ortodoks. Yang pertama kali terpukul. Karena seakan-akan tulisan Marx Muda ini beda dengan pemikiran Marx tua. Sebagian orang mengatakan bahwa Marx nggak pernah berubah pikiran, tapi pada pengikut Marxian Ortodoks yang gagal memahami Marx secara keseluruhan. Dia hanya memahami Marx materialistik di fase-fase akhir tulisannya, dan dia gagal mengikut sertakan tulisan-tulisan awal Marx tentang alienasi. Jadi ini menarik nih, ada dua isu. Kalau isu pertama, Marx yang salah karena Marx berubah pikiran. Terserah, terlepas orang itu lebih suka Marx atau Marx Muda ya. Tapi ada sisi kedua, yang dianggap sebagai mengembalikan kedudukan Marx ke dalam pemikiran utuhnya. Dengan mengintegrasikan isu-isu tentang Hegelian dan filosofi di Marx Muda. Dan salah satu yang terpengaruhi tulisan isu kedua ini sebenarnya George Lukács. Lukács, betul. Lukács. Lukács, ini cukup menarik ya. Tadi Mas Agus ngomongin Mazda Frankfurt dan tidak menyebut George Lukács. Ini cukup menarik. Ini lucu-lucu. Ini buat saya, ini secara pribadi ya. Saya banyak orang bisa berbeda pendapat, tapi saya secara pribadi mengatakan, kalau seandainya ada satu pemikir paling prominent, paling berpengaruh dalam Mazda Frankfurt, orang-orang menyebutnya Adorno. Hockheimer misalnya. Buat saya yang paling berpengaruh dalam seluruh struktur pemikiran Mazda Frankfurt, Lukács. Karena Adorno dan Hockheimer sebenarnya punya usaha untuk mengembalikan Marx kepada sistem pemikiran yang lebih materialistik. Sementara Lukács, ini Lukács ini paling kasihan dalam sejarah krisisahat Marxian. Karena dia adalah orang yang pernah dikritik habis-habisan dan dijuluki sebagai revisionis. Orang yang punya ide merevisi pemikiran Marx. Kan bangke ya. Marx itu kan kayak nabi. Ada orang yang muncul, pengikutnya dia, mau merevisi pemikirannya. Jadi kayak ini, ada nabi punya pengikut, pengikutnya mengkritik nabinya. Gila-gila gitu. Dianggap oleh para pengikut Marx. Dia disebut sebagai revisionis. Tapi kalau Anda baca buku misalnya, secara keseluruhan tentang Mazda Frankfurt, Anda akan menemukan, dibandingkan Adorno dan Hockheimer, Lukács lebih berpengaruh. Anda baca Gramsci. Mau nggak mau, Anda akan kalau Anda baca Gramsci, Anda baca Lukács, Anda baca Adorno dan Hockheimer, Anda akan bilang, Gramsci ini terpengaruhi Lukács. Anda baca Habermas, Anda akan bilang, Habermas lebih terpengaruhi Lukács daripada terpengaruhi Adorno dan Hockheimer. Karena kenapa? Karena Lukács lah yang membawa ide tentang Hegelian kembali ke dalam Marxis. Jadi kalau kita mau bilang sekarang, paranyomaxian itu berhutang pada siapa? Saya bilang, berhutang pada Lukács. Karena Lukács yang mampu mengembalikan ide-ide tentang filsafat Hegelian dan reifikasi, yang dulu sempat orang lupakan, dan nggak peduli, karena semua orang terfokus kepada filsafat materialismenya Max tua, sebutlah gitu. Yang jadi aneh. Ini saya mau cerita sejarah teori kritis ya, tapi nanti lah. Kalau Mas Agus nanya aja. Oh siap, nanti saya akan tanya. Oh, Agus nanya aja. Karena ceritanya cukup lucu. Oke, Mas. Jadi kalau Anda baca buku, buat saya, ini pendapat pribadi saya, kalau Anda membaca teori kritis, pesaran saya satu, Anda boleh nggak baca, Anda baca Adorno, silakan baca Hockheimer, tapi jangan sampai Anda nggak baca Lukács. Atau mungkin karena saya aja sih yang terpengaruh tulisannya Lukács. Gitu ya. Siap. Intermeiser dulu Mas Imam, ini biar tidak terlalu berat kita nih. Iya, iya. Karena sangat menarik sekali, memang bahasan yang sebetulnya berat, tapi kita akan coba terus mencairkan. Begitu ya Mas Imam ya? Siap. Nah, ini untuk teman-teman sahabat CIC dan para peserta semuanya, kita sedang live YouTube, YouTube CIC Oficial, saya akan terus mengingatkan, gitu ya Mas Imam, boleh ya Mas Imam ya? Boleh Mas Santai. Biar santai saja, sebagai intermeiser juga. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe CIC Oficial, disilahkan, karena kami berharap apa yang kami sampaikan ini memang akan memberikan sedikit banyaknya pencerahan dan juga motivasi sebetulnya ya Mas, kalau berbicara teori itu, kita kan, kalau dalam ilmu sosial diajarkan, teori itu bukan untuk diyakini seperti, atau dijadikan ideologi gitu, tapi bisa menjadi cara pandang, walaupun mungkin ada juga yang menyedihkan ideologi. Tapi kami ini lebih kepada melihat teori ataupun perspektif ini sebagai cara pandang saja. Saya secara pribadi ketika mengikuti kuliah-kuliah ataupun kelas online terkali teori, saya lebih banyak termotivasinya gitu Mas, untuk kembali membaca, untuk kembali membuka pari rimbon, ini dari obrolan-obrolan seperti sekarang ini gitu Mas. Saya juga berharap bahwa obrolan-obrolan kita hari ini, pagi ini dapat memberikan motivasi juga kepada teman-teman untuk terus menggali, memperkuat visoanalisisnya dengan teori dan lain-lain. Nah, maka dari itu, jika ada memang kemanfaatan dari konten-konten yang kami produksi, teman-teman, sahabat CIC bisa share berbagai konten video. Karena Mas Imam ya, seperti Mas Imam ketahui juga, dan telah hadir juga Mbak Siti. Baik. Salam hormat Mbak. Ya, apa kabar Mbak Aik? Bahwa kami, CIC, Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, selain memang secara, katakan fungsinya sebagai lembaga penelitian, melakukan riset dan juga membantu riset-riset ikut berkolaborasi dengan kementerian ataupun dengan teman-teman di NGO ataupun dengan kampus sendiri, kami juga memang ikut menjadi konsultan juga terkait dengan riset kebijakan ataupun terkait dengan pengelolaan jurnal ilmiah dan lain-lain. Kami juga memproduksi beberapa, apa namanya, kelas-kelas seperti ya, banyaknya memang berbicara terkait dengan sosiologi, politik, hukum, dan lain-lain itu ada di, satu di antaranya di channel YouTube CIC, CIC Oficial. Mungkin teman-teman juga bisa terus share dan ada manfaatnya bisa juga like ataupun mengirimkan komentar di kolom komentarnya, mungkin ada yang ingin bertanya. Dan beberapa pertanyaan pun selain dijawab oleh tim admin, juga kami membuatkan edisi khusus berupa mikro blog di Instagram CIC, ya Mas Imam ya, yaitu di at cic.official.id, saya ulangi, at cic.official.id, begitu juga Facebooknya, fanspage Facebook yang tadi saya sebutkan, juga ada di Twitter, di at cic.official.id, mungkin teman-teman bisa ikuti kanal-kanal media sosial kami, seperti itu. Dan bagi para peserta yang hadir, ini sudah banyak sekali ya, bisa juga memberikan pertanyaannya berupa, ya mungkin sharing pengalaman terkait belajar teori, ataupun ada yang ingin ditanyakan untuk kita diskusikan, boleh silakan, karena kita terhubung live ya. Nah, itu Mas Imam. Terima kasih telah menonton!